Intro Kembali bersama kami, Pemirsa sejumlah warga nekat kabur saat terjaring razia protokol kesehatan di Kemayiran Jakarta Pusat Jumat Siang. Dan razia protokol kesehatan terus digelar untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Sejumlah pengendara langsung tancap gas saat akan diberhentikan petugas yang tengah menggelar razia protokol kesehatan di Jalan Industri Kemayiran Jakarta Pusat Jumat Siang. Meski demikian tidak sedikit pelanggar yang berhasil di jaring petugas mulai dari pengendara dan penumpang roda 2 serta roda 4 hingga truk. Usai diberikan sanksi sosial, para pelanggar kemudian diberikan masker secara cuma-cuma. Petugas mengatakan akan terus menggelar razia protokol kesehatan dengan lokasi yang berpindah-pindah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Kita kegiatannya rutin dari Satpul PP Jakarta Pusat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tertib masker. Jadi kita ini rutin memang kita tiap hari melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar selalu mentaati peraturan dengan memakai masker dan menjaga jarak selama beraktivitas di luar rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan. Pemirsa video pasien meninggal positif COVID-19 di Kabupaten Probolinggo dengan kondisi mata hilang viral. Tim penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo membantah video tersebut. Sebuah video pasien positif COVID-19 di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang meninggal dengan keadaan mata berdarah heboh di media sosial. Pasien meninggal bernama Mahmuda, warga desa alas tengah kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Almarhumah meninggal positif COVID-19 setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh pada Kamis petang. Namun koordinator penanganan COVID-19 Kabupaten Setempat membantah bahwa mata jenazah pasien hilang. Video tersebut tidak benar alias hoax. Menurutnya pasien memiliki penyakit pengorbit sebelum COVID-19 yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak pasien. Sebelum COVID-19, beliau-nya almarhumah sudah ada diapnosa penyakit struk pendarahan. Nah, di saat sebelum meninggal, tensinya itu tinggi. Sehingga memecah pembuluh darah di otak. Nah, di posisi pecah pembuluh otak itu, maka dengan sendirinya akan terjadi pendarahan bisa melalui mata, hidung, dan telinga, atau mulut. Agar hoax tidak tersebar luas, Satgas COVID-19 akan bekerja sama dengan polisi, penyelidiki pengunggah video. Satgas COVID-19 juga akan melakukan tracing kepada keluarga atau kerabat yang kontak langsung dengan jedasak. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainyus, melaporkan. Salah satu SMP di Yogyakarta menggelar simulasi belajar tatap muka dengan menghadirkan para siswanya. Dalam kegiatan tersebut, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk membatasi jumlah siswa di kelas serta jam pelajaran. Simulasi dilakukan mulai dari siswa datang ke sekolah hingga kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Para siswa yang datang harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta melewati cek suhu tubuh. Pihak sekolah juga membatasi jumlah siswa di dalam kelas, yaitu maksimal 17 siswa dengan satu meja satu siswa. Salah seorang siswa mengakui belajar dengan tatap muka lebih efektif dibandingkan dengan belajar secara online di rumah. Kita mempersiapkan seandainya nanti kita memasuki era normal. Walaupun sekarang kondisi di wilayah kami itu masih orang, tidak orang dan belum boleh melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi kita mempersiapkan sebuah sesuatunya termasuk apa namanya kegiatan simulasi ini. Simulasi ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan. Saya setuju karena di masa pandemi ini, sistem ini sangat diperlukan untuk masa belajar di sekolah, karena masa belajar di rumah itu sangat-sangat mensulinkan. Para siswa nantinya juga dilarang saling meminjam peralatan sekolah dan diminta membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Dari Yogyakarta, Gunantu Farhan, Anyus melaporkan. Peminsa peneliti Universitas Erlangga, Surabaya mengembangkan vaksin oral untuk melawan COVID-19. Vaksin oral tersebut diklaim akan lebih mudah diproduksi dan juga dikonsumsi dibandingkan dengan vaksin suntik seperti vaksin merah putih. Vaksin oral COVID-19 ini nantinya akan berbentuk tablet yang dapat diminum. Vaksin oral ini memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas dalam melawan virus. Menurut peneliti Universitas Erlangga, Surabaya dari segi proses pembuatan, vaksin oral dinilai lebih mudah dibandingkan dengan vaksin jenis suntik seperti vaksin merah putih yang masih membutuhkan banyak persiapan dalam produksinya termasuk masih menunggu izin dengan PT Biotis, Bio Farma, dan Kemen Ristek Dikti untuk uji coba pada manusia. Kayaknya sepertinya akan lebih mudah untuk yang oral kayaknya kalau dari sisi proses. Sebenarnya kan tahu nanti hasilnya seperti apa karena kan harus kita evaluasi efek sampingnya dan lain-lain itu yang semua harus aman lah. Sementara untuk pengembangan vaksin oral ini akan dilaksanakan di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AY News melaporkan.